Saudara polisi telah menetapkan YA kekasih artis Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus meninggalnya anak Tamara di sebuah kolam renang di Jakarta Timur. Selain itu, polisi juga telah menangkap tersangka YA. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes AD Arisyam Indradi membenarkan soal penetapan tersangka kekasih Tamara berinisial YA. Kabit Humas Polda Metro Jaya menyebut, sudah tersangka dan ditangkap hari ini. Kabit Humas Polda Metro Jaya juga mengatakan kepada Kompas TV, penyidik telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA kekasih saudari Tamara terkait peristiwa meninggalnya putra saudari Tamara. Penangkapan dilakukan di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur di rumahnya. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Untuk mengetahui informasi terkini, ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Polda Metro Jaya. Oktah, selamat siang, apa kemudian pertimbangan polisi sehingga menetapkan kekasih Tamara sebagai tersangka? Ya, selamat siang, Francisco dan juga saudara. Pertimbangan dari polisi tentu saja adalah dari berbagai tahap yang sudah dilakukan maupun juga temuan unsur bidana yang sebelumnya diandus begitu oleh polisi sehingga kemudian dilakukan gelar perkara dan juga serangkaian tahapan lainnya. Seperti misalnya pemeriksaan terhadap CCTV maupun juga sampai ekshumasi terhadap anak dari Tamara Tiasmara, yakni adalah Dante. Nah, Francisco dan juga saudara, informasi terbaru memang polisi sudah mengamankan atau sudah menangkap kekasih dari Tamara Tiasmara, yakni inisial YA di rumahnya di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan setelah itu YA saat ini juga tengah menjalani pemeriksaan karena sudah dibawa ke Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Jadi tentunya proses saat ini masih terus berjalan Francisco dan juga saudara. Sebelumnya polisi ini sempat mengatakan bahwa dalam kasus meninggalnya anak dari Tamara Tiasmara ini, polisi akan menerapkan pasal 359 KUHP atau karena adanya unsur kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan nantinya bisa diterapkan pasal lainnya jika ada potensi bidana lainnya. Dan sebelumnya Francisco kita juga mengetahui bahwa polisi sempat mengatakan baru akan mengumumkan siapa tersangka ataupun yang terlibat dalam kematian Dante ini setelah dilakukan gelar perkara kedua. Tetapi memang pada ternyataannya saat ini tadi ketika kami menghubungi Kabupaten Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya tadi mengatakan bahwa tersangkanya sudah ada dan saat ini tengah dilakukan proses pemeriksaan setelah ditangkap pada hari ini. Jadi untuk informasi selengkapnya Francisco dan juga saudara tadi juga dikatakan oleh Kompens ADRi Syam Indradi bahwa polisi akan melakukan gelar konferensi pers untuk membuka sejelas-jelasnya terkait dengan kasus kematian Dante ini. Francisco? Baik berarti masih menunggu update dari pihak kepolisian terkait masalah rangkaian perkara dan juga konstruksi perkaranya. Nah Okta yang jadi pertanyaan adalah kemarin kan juga polisi juga melakukan gelar perkara, juga memeriksa CCTV dan juga otopsis setelah melakukan ekshumasi. Nah ini apakah akan juga diumumkan juga pada nanti siang atau pada hari ini mungkin? Iya Francisco dan juga saudara tentu saja nanti karena memang ini tersangkanya sudah ada jadi ini yang tentu akan ditanyakan maupun juga nantinya akan kami minta penjelasannya lebih lanjut oleh polisi. Karena memang sebelumnya meskipun polisi mengatakan sudah mengantungnya CCTV kemudian juga sudah dilakukan ekshumasi, otopsi, lalu juga pemeriksaan sejumlah saksi. Tetapi polisi pun juga belum mengungkap sebetulnya bagaimana hasil dari pembukaan atau pemeriksaan dari CCTV tersebut. Dan juga Francisco setidaknya kita ketahui juga sudah ada 20 saksi yang kemarin sudah diperiksa. Salah satunya adalah kekasih dari Tamara Tiasmara. Jadi memang untuk lebih lengkapnya nanti akan dipaparkan tentu saja ketika dalam konferensi persi yang hari nanti. Dan Francisco dan juga saudara kita juga ketahui bahwa Tamara sendiri ini sebetulnya atau sebelumnya juga mengatakan bahwa anaknya ini Dante sebelum meninggal dunia ini sempat dititipkan kepada orang yang ia percaya. Yang memang diduga ini adalah kekasihnya. Saat itu ketika ingin les renang dan ketika memang berada di kolom renang tersebut Tamara ini sempat ingin menghampiri anaknya. Dan kemudian ia justru mendapatkan kabar bahwa Dante ini meninggal di bawah rumah sakit. Nah ketika berada di rumah sakit baru Tamara ini menemukan bahwa anaknya sudah meninggal dunia. Jadi memang kasus ini menimbulkan polemik maupun juga pertanyaan dari masyarakat tentunya terkait dengan apa sebutnya yang terjadi di balik kasus kematian ini. Dan lebih lengkapnya tentu kita akan nantikan saat konferensi pers bagaimana penjelasan dari polisi terkait dengan kasus ini. Terutama setelah atau telah ditangkap YA dan juga dilakukan pemeriksaan di subdeh jatahan ras di Transkrimon Polda Metro Jaya. Francisco. Baik, terima kasih Putri Aktafiani atas update informasi terkait tewasi anak Tamara Tiasmara. Saudara polisi terus mengusut kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara saat berenang di kolom renang di Jakarta Timur. Polda Metro Jaya saat ini juga telah menerima hasil forensik digital atas rekaman kamera pemantau di area kolom renang. Pengusutan kasus kematian Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas tenggelam di kolom renang umum di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur 27 Januari lalu memasuki babak baru. Polisi dari Polda Metro Jaya sepakat untuk menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan karena ditemukan dugaan peristiwa pidana. Yang terbaru, hasil forensik digital menunjukkan rekaman dari kamera pengawas asli tanpa disunting. Penyidik di Transkrimon Polda Metro Jaya akan mendalami bukti CCTV dan segera meminta keterangan ahli. Sebelumnya, Tim Polda Metro Jaya juga sudah melakukan ekshumasi atau penggalian makam korban pada selasa lalu untuk kepentingan otopsi. Polisi kini telah mengantongi hasil otopsi sebagai bukti penguat penanganan kasus ini. Sementara hasil pemeriksaan awal secara digital forensik terhadap CCTV yang ada, bahwa barang bukti CCTV yang diambil dari TKP kemudian diserahkan ke tim pemeriksa digital forensik, dinyatakan asli. Video tersebut adalah video asli, tanpa editan. Meski sudah masuk tahap penyidikan, polisi belum mengumumkan tersangka dalam kasus kematian anak artis Tamara Syamara. Menurut rencana, Polda Metro Jaya dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus meninggalnya Dante yang diduga ada unsur pidana tindak lalayan yang menyebabkan kematian. Pada gelar perkara lanjutan nanti, akan diungkap isi rekaman CCTV yang sudah diselidiki tim digital forensik. Tak hanya itu, gelar perkara juga akan mengungkap hasil ekshumasi mengenai detail bagian sampel yang diotopsi dan juga penyampaian siapa tersangka dalam kasus ini. Bahwa hari ini kami pendidik telah menerima hasil digital forensik berupa rekaman CCTV yang menyatakan bahwa rekaman CCTV tersebut asli dan tanpa editan. Kemudian hari ini juga kami telah mendapat hasil dari penutupan forensik terkait kegiatan ekshumasi kemarin yang mana dari dua hasil forensik tersebut sangat berguna dalam pembuktian scientific investigation. Penyidik akan melaksanakan gelar untuk menentukan siapa tersangka dalam kasus ini. Sebelumnya, polisi telah memeriksa 20 saksi untuk menguak penyebab kematian Dante. Polisi juga telah memeriksa pacar artis Tamara Syamara yang saat kejadian menemani korban di kolam renang. Tim Liputan, Kompas TV